Guys, sebagai pengguna jalan, kalau jalanannya rusak, pasti bikin kesel kan? Mulai dari yang isinya genangan air, berlubang, dan berlubang lagi juga ada. Kalau kita nemuin jalan kayak gitu, ngadunya ke siapa ya? Ke presiden langsung, atau ke gubernur. Kalau mau ngadu-ngadu kayak gitu, mending tahu dulu. Status jalan itu siapa yang mengelola dan siapa yang bertanggung jawab. Soalnya nih, jalan itu gak cuma jalan nasional aja. Emang ada apa aja? Yuk kita bahas! Jadi guys, kenapa kita harus tahu status jalan? Sebab dari status jalan, kita bisa tahu siapa pengelolanya. Ada aturannya loh. Dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Status jalan itu terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, dan jalan desa. Bedanya apa? Terus, ngenalinya gimana ya? Bentar, sebelum ngomongin itu, udah tahu belum? Total panjang jalan di Indonesia itu ada berapa? Laporan Badan Pusat Statistik atau WPS menunjukkan bahwa jalan di Indonesia dalam 6 tahun terakhir mulai dari 2016 hingga 2022 mengalami peningkatan. Hingga terakhir 2022, panjang jalan di Indonesia mencapai 549.161 km. Itu dijumlah dari semua jenis jalan di Indonesia ya. Nah, tahu nggak guys? Di antara ratusan kilometer jalan yang ada di Indonesia itu, ternyata ada satu provinsi yang punya jalan terpanjang. Letaknya ada di Jawa Timur, yaitu mencapai 42.422 km. Panjang jalan itu setara dengan 7,72% dari total panjang jalan secara nasional. Nah, kalau kita ngomongin bedanya dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan jalan desa, kita mulai dulu deh dari jalan nasional. Jalan ini tuh yang ngelola kementerian PUPR lewat Direkturat Jenderal Bina Marga. Jalan ini meliputi 4 kelompok, mulai dari jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan tol atau bebas hambatan, dan jalan strategis nasional. Untuk saat ini, jalan nasional di Indonesia udah sepanjang 47.817 km. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata nih, kita bisa ngenalin statusnya lewat dua cara. Pertama, lewat tapan penunjuk jalan yang biasanya ada di jalan. Yang kedua, dengan cara mengenali jenis marka jalan. Untuk ciri jalan nasional, terdapat tanda marka membujur berwarna putih dan kuning secara bersamaan. Saat ini, Indonesia udah punya jalan provinsi sepanjang 54.557 km. Nah, untuk pengelola dan penanggung jawab dari jalan provinsi itu adalah hibernur atau pejabat yang ditunjuk. Untuk ngenalin jalan provinsi, kita bisa ngenalin dari marka jalan yang hanya berwarna putih tanpa warna kuning yang berbentuk membujur, baik garis putus-putus maupun tak terputus. Umumnya, jalan provinsi itu punya ukuran yang cukup lebar. Di beberapa titik, bahkan lebar jalan provinsi sama dengan jalan nasional. Selanjutnya, ada jalan kabupaten. Saat ini, Indonesia udah punya jalan kabupaten sepanjang 446.787 km. Untuk pengelola dan penanggung jawab dari jalan kabupaten atau kota ini adalah pemerintah kabupaten atau bupati atau pejabat yang ditunjuk. Untuk ngenalin jalan kabupaten, biasanya kita tahu dari marka jalan yang hanya berwarna membujur putih, baik terputus maupun garis tanpa putus. Namun, biasanya lebar jalannya itu lebih kecil dari jalan provinsi dan hanya menghubungkan antar kecamatan. Jalan kabupaten juga biasanya hanya berupa aspal dan beton saja, tanpa adanya marka jalan. Fun fact nih guys, jalan kabupaten atau kota ternyata menjadi jalan terpanjang atau yang paling mendominasi dari total jalan di Indonesia lho. Panjangnya sampai 446.787 km atau 81% dari total panjang jalan di Indonesia. Sementara untuk jalan desa, sesuai namanya, dikelola oleh pemerintah desa dan jalannya memiliki ukuran yang relatif kecil. Panjangnya pun hanya sampai batas desa. Jalan kecil berupa gang atau lorong juga salah satu contoh jalan desa. Gitu guys. Jadi, kalau ada kerusakan jalan, udah tau kan yang tanggung jawab itu siapa? Tapi sebenarnya ngomongin banyak jalan rusak, jumlah jalan yang dalam kondisi baik masih terbilang banyak. Hal itu tercantum dalam data kemantapan jalan di Indonesia guys. Mantap? Apaan itu? Jadi, ada namanya mantap dan tidak mantap. Istilah mantap bisa diartikan kalau jalan itu kondisinya baik dan sedang. Sedangkan tidak mantap berarti jalan berada dalam kondisi rusak ringan atau rusak berat. Sebagai contoh, di 2022, angka kemantapan jalan nasional kita udah sampai 92,2%. Yang artinya, di Indonesia itu ada 433 ribuan kilometer jalan yang statusnya udah mantap atau kondisinya baik dan sedang. Sementara 3.600 kilometer lainnya, statusnya masih tidak mantap alias yang masih rusak ringan atau rusak berat. Pertanyaannya, apakah jalan rusak yang ada di Indonesia itu dibiarin aja? Perbaikannya gimana dong? Nah, jalan-jalan di daerah yang masuk kategori tidak mantap masuk dalam alokasi perbaikan jalan 2023. Hal itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Tujuannya biar ningkatin kemantapan jalan yang ada di daerah dengan bantuan APBN. Daerah dengan kemantapan jalan yang masih rendah nanti akan jadi prioritas nih. Jadi, udah tau kan kalau ada jalan rusak, ngadunya ke siapa? Yuk bareng Indonesia baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.